Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan melakukan latihan untuk seluruh badan atau total body workout. Kita mulai. Berbaring di atas matras. Buka tangan ke T-Position. Buka kaki kalian kira-kira selebar pinggul. Lalu kita akan melakukan knee stroke. Inhale ke arah saya. Exhale. Inhale. Drop kedua lutut ke kanan. Lalu exhale kembalikan ke tengah. Ke sisi sebelahnya. Pada saat kalian menjatuhkan lutut ke salah satu sisi, usahakan pundak dari sisi yang berlawanan tetap ada di atas lantai. Rib cage tetap menghadap ke arah langit-langit. Exhale. 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 Kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Drop the knees. Exhale. Kembali ke tengah. Satu kali lagi. Inhale. Exhale. Sekarang. Exhale. Sekarang, kedua kaki kalian lebih dekat. Tangan di samping. Heels mendekat ke arah bokong. Kita akan melakukan light lift. Saya mulai dengan kaki kanan. Inhale. Inhale. Down tap. Exhale. Exhale up. Tiga kali lagi. Kita ganti kaki. Tiga kali lagi. Sekarang, naikkan kedua kaki ke tabletop. Pegang lutut kalian. Kemudian, kita akan melakukan sedikit hip circle ke arah kiri. Maju sedikit ke depan. Kanan. Lalu tarik seakan-akan lutut mau mendekati dada. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Lalu kita akan reverse. Kembali ke tengah. Sekarang ke kanan dulu. Ingat, abdominal sekalian tetap aktif. Bahkan ketika kaki menjauh, lutut menjauh dari dada, kalian tidak melepas abdominal sehingga lower back kalian tidak arching. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Kembali ke tengah. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Saya akan geser sedikit ke kanan. Setup untuk pelvic curl. Aktifkan hamstring dan glutes. Dorong hips ke atas. Abdominals tetap aktif. Rip cage kalian tetap masuk. Jangan sampai dia menonjol seperti ini. Pakai hamstring dan glutes untuk mendorong hips sedikit lebih tinggi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang, kita berbareng menyamping. Dekatkan lutut, dekatkan tumit ke arah bokong. Chest opening, inhale. Usahakan kedua lutut tetap sedekat mungkin satu sama lain. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Luruskan tangan yang di bawah. Perhatikan ada natural curve di bawah, di antara perut obliks bawah dengan mat kalian. Clamp. Buka. Rasakan bokong bagian luar, kaki sebelah atas. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Sekarang, bawa kaki kalian sedikit lebih ke depan, sehingga lutut sudutnya 90 derajat. Kita akan melakukan side lying glute tails. Luruskan kaki yang atas. Tetap pertahankan natural curve di bawah. Internal rotation dari hips. Hips, bayangkan seperti ibu jari kaki menghadap ke lantai. Tapi jangan putar dari ankle. Putar dari hips. Up and down. Dua lagi. Sekarang kita bawa ke depan. Ingat, tetap ada natural curve di bagian bawah. Up, down, return. Inhale. Tiga lagi. Sekarang kita bawa ke depan. Drop dan pulses. Inhale. Five times. Exhale. Two, three, four, five. And inhale. Two, three, four, five. And exhale. Two, three, four, five. Last one. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Tekuk kakinya. Duduk. Bersilah. Kita akan melakukan sedikit oblique stretch. Kembali ke arah kanan. Buka dadanya. Masukkan ribcage. Kembali ke tengah. Stretch ke kiri. Dua kali lagi setiap sisi. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Dua. Skook the belly in. Biarkan leher kalian mengikuti spine. Exhale. Kembali ke duduk tegak. Inhale. Busungkan dada. kita akan melakukan sedikit back extension di sini. Tetap jauhkan pundak dari telinga. Kembali ke tengah. Keduduk tegak, exhale. Tetap temukan sitting bone kalian. Keduduk tegak. Keduduk tangan, satu kali lagi. Oke. Sekarang kita akan melakukan sisi sebelahnya. Kita mulai dengan chest opening. Inhale. Open the chest. Exhale. Tiga kali lagi. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Oke. Teruskan tangan yang di bawah. Kita akan melakukan clamp dulu. Natural curve di oblik sebagian bawah dan matras. Perhatikan hips kalian ketika melakukan clamp. Dia tidak berputar seperti ini, tapi hipsnya tetap menghadap ke depan. Empat lagi. Bawa kedua kaki ke depan. 90 derajat. Luruskan kaki yang atas. Internal rotation dari hips. Let's maintain natural curve di bagian bawah. Tiga kali lagi. forward, up, down, kembali ke posisi semula. Ketika kembali ke posisi semula, bayangkan seperti kalian sedang menarik bend. Dengan bokong kalian. Tiga kali lagi. forward, pulses, drop, and pulses. Inhale. Lima kali. And exhale. Inhale. 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 Last one. Inhale. Up. Kembali ke posisi semula. Tekuk. Berbareng lagi. Di atas matras. Saya akan maju sedikit. Oke. Tangan di belakang kepala. Tangan di belakang kepala. Kedua kaki jaraknya kira-kira sebesar kepala tangan. Lalu chest lift with rotation. Inhale. Exhale. Exhale. Tangan di belakang kepala tangan. Inhale. 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 Dua lagi. Stay up. Putarkah rasa ya. Satu kali terakhir, setiap sisi. Kedua kaki lurus. Kedua tangan lurus ke belakang kepala. Roll up. Inhale. Saya akan mundur sedikit. Exhale. Bayangkan, kalian meroll atau mendorong tailbone ke arah heels. Sampai jumpa. Satu kali lagi. Tangan tetap di belakang kepala. Setup buat pelvic curl. Inhale, exhale. Tarik masuk tailbone. Hamstring. Glutes. Naik hips ke atas. Kembalikan tangan ke samping hips. Sekarang, saya akan mengangkat kaki sebelah kiri dulu. Ke tabletop. Hold. One, two, three, four, five. Perlahan-lahan. Articulate down. Kaki kiri turun. Kita akan melakukan pelvic curl lagi ke posisi shoulder bridge. Lalu kita akan angkat kaki kanan. Hold. One, two, three, four, five. Okay. Bawa kedua kaki ke tabletop. Exhale. Chest up. Kaki lurus sekarang langit-langit. One, inhale. Exhale. Hundred. Dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Teguk kedua kaki. Turunkan dadah. Buka tangan ke T-position. Spine twist supine. Putarkan arah saya. Teguk kedua kaki. Dua kali lagi setiap sisi. Pundak. Dari sisi yang berlawanan tetap ada di atas matras. Satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Kaki tetap di tabletop. Tangan overhead. Exhale. Pandangan di antara kedua paha. Double leg stretch. Single leg stretch. Dan criss-cross. Perhatikan bahwa ibu jari kaki kiri dan kanan ketinggiannya sama. Tangan di belakang kepala. Rotasi. Dada ke arah lutut. Turunkan satu kaki. Satu kaki lagi turun. Turunkan dada. Tangan di samping pinggul. Exhale. Ke posisi shoulder bridge. Kita akan melakukan shoulder bridge prep. Kaki kiri naik ke tabletop. Inhale. Exhale. Dua lagi. Hold kaki kiri di tabletop. Kaki kiri turun. Kaki kanan. Kita naik dulu ke shoulder bridge. Baru kita akan mengangkat kaki kanan. Dua lagi. Turunkan kaki. Kedua kaki lurus. Tangan di belakang kepala. Telapak tangan saling berhadapan. Another roll up guys. Inhale. Inhale. Tangan di belakang kepala. 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 Satu kali terakhir Muka kaki selebar matras Flex Find your sitting bone Duduk tegak Spine stretch Exhale Tuga 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 Tiga kali lagi. Tailbone, scoop the belly in, tilt sedikit ke depan, duduk tegak lagi. Satukan kedua kaki, buka tangan ke T-Position, lapak tangan menghadap ke atas, spine twist ke arah saya, double breath. Dengan setiap putaran, kalian merasa duduk lebih tinggi ke arah langit-langit. Dua kali lagi setiap sisi. Pohin kakinya, kembali ke posisi roll up. Satu kaki ke tabletop, satu kaki lagi ke tabletop. Flex, separate, turun. Satu kaki ke tabletop. Satu kali terakhir. Kaki menghadap ke langit-langit. Buka tangan sedikit. Kira-kira 45 derajat. Panjangkan sedikit tulang ekor kalian. Abdominalnya tetap aktif. Corkscrew ke arah saya. Jangan lepaskan abdominal sekalian. Twist dari pinggang. Aktifkan obliques. Satu kali lagi setiap sisi. Inhale. Side bend. Side kick kneeling. Aktifkan obliques bawah. Jangan slouching seperti ini. Ke side plank. Rasakan seperti kalian mau mendorong sesuatu dengan hip skara langit-langit. Steady side plank. Masukkan ribcage. Flex. Dua lagi. Kembali. Kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Turunkan kaki. Kita akan kembali ke side plank. Plank. Inner thigh. Inner thigh. Obliques. Putar ke arah plank. Masukkan sedikit tailbone Aktifkan abdominals Front support Tiga lagi Kembali ke side plank Turun ke posisi duduk Kita ganti sisi Side plank Bend Inhale Satu kali terakhir Stay di sini Satu kaki niling Flex Double kick Dua lagi Kembali ke tengah Kita akan kembali ke side plank Okay Now Naik ke side plank Tadi harusnya kita gak turun dulu But Move to plank position Dan kita akan melakukan leg pull front Saya mulai dengan kaki kiri Tap Up Tiga lagi Tiga lagi Ganti kaki kanan Tiga lagi Tetap di plank position Tetap di plank position Dan kaki kalian Stay sebentar di sini Tepatkan lagi tangan kalian di atas matras Buka lagi ke arah Buka lagi ke arah up stretch Turunkan dada kalian Turunkan dada kalian Lie on your belly Kita akan melakukan single leg kick Dan double leg kick On your elbow guys Open the chest Saya akan mulai dengan kaki kiri Inhale Exhale Satu set lagi Turunkan kaki Turunkan dada Menghadap ke arah saya Double leg kick Kedua kaki naik Inhale Chest up Setelah Satu kali lagi, setiap sisi Turunkan kaki Turunkan dada Tuck the toes Tangan di samping dada Tarik masuk tailbone Aktifkan abdominals Ke plank position Up stretch one Jalankan kaki ke arah tangan Kita akan duduk Oke Tiga gerakan terakhir Back support Teaser one Dan open leg rocker Usungkan dada Bayangkan seperti Waktu pelvic curl Dorong hips naik Gunakan hamstring dan glutes Tiga kali lagi Tetap jauhkan Pundak dari telinga Satu kali terakhir Satu kali terakhir Bersiap untuk teaser guys Naikkan satu kaki Mulai balancing di tailbone усungkan di laborat Dua kali lagi. Come up, come up, come up. Tekuk kedua kaki. Pegang ankle kalian. Satu movement terakhir. Open leg rocker. Kalau kita tidak kembali ke posisi duduk, keep rocking guys. Balancing the tailbone. Kalian boleh sedikit buka lebih lebar kakinya. Back extension. Musungkan dada. Exhala. Dua kali lagi. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih.